Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan temuan kabel bawah laut, kita sudah tersambung dengan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseonografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Hario Susmoro. Pak Hario, sejauh ini dari hasil penelitian dan juga pemeriksaan, apakah sudah diketahui siapa pemilik kabel bawah laut ini? Baik, selamat siang Mbak Anissa. Dari hasil koordinasi dengan ASKALSI, Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia, sampai sekarang belum ada informasi yang jelas dari mana itu asalnya. Jadi dari 6 kabel laut yang sudah terdaftar di Pusidrosal, diantaranya milik Telkom dan dari Indosat, itu sudah ada. Namun dari hasil survei terakhir ditemukan ada 2 kabel lagi yang sampai sekarang masih kita coba koordinasikan dengan kementerian terkait dan masih belum ada titik terang. Pak Hario, sebetulnya keberadaan kabel bawah laut ini membahayakan aktivitas navigasi. Apakah sampai saat ini sudah ada laporan gangguan yang diterima akibat kabel bawah laut ini, Pak? Sampai sekarang belum ada. Itu berada pada kedalaman 30 meter. Jadi kabel memang sesuai dengan peraturan Menteri 129-2016, pada kedalaman 30 meter itu tidak ada kewajiban harus ditanam. Sehingga dia ada di permukaan dasar laut. Dan itu memang membahayakan kalau sekiranya ada kapal yang lagi jangkar di daerah tersebut. Sampai dengan saat ini memang belum ada laporan tentang adanya gangguan dari kabel. Namun tidak menentu kemungkinan. Pertama, kabel itu kalau tidak diketahui dari mana, sebenarnya akan sangat membahayakan untuk masalah keamanan dan pertahanan negara. Karena kita tidak tahu ada kepentingan apa, kabel itu ditanam. Yang kedua, kalau memang itu ada kepentingan dan memang itu legal yang kita tidak tahu, maka itu juga membahayakan bagi sistem komunikasi secara umum. Dan juga itu kalau terjadi kecelakaan karena tersanggut, pihak kabel tidak bisa, pemilik kabel tidak bisa klaim. Dan malah sebaliknya kalau terjadi kerusakan bagi kapal yang legu akan dituntut balik apabila diketahui siapa pemiliknya. Pak Haryo, jadi sebetulnya sampai saat ini belum juga diketahui kabel jenis apa yang berada di bawah laut ini dan biasanya peruntukannya untuk apa ya Pak Haryo? Sampai dengan sekarang kami dari pusi drosal hanya mendeteksi bahwa itu kemungkinan besar adalah kabel untuk mengetahui secara pasti memang diperlukan investigasi lanjut. Namun demikian dalam konteks pusi drosal hanya sampai menentukan nanti kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait kalau apakah perlu investigasi lanjut atau tidak. Demikian Pak. Biasanya butuh berapa lama Pak Haryo untuk bisa mengetahui betul ini jenis kabel seperti apa, siapa pemiliknya? Sebenarnya kalau memang itu diberikan pusi drosal memang punya kepentingan untuk mengetahui sampai detail tidak butuh waktu lama, kita akan bisa dengan cepat. Karena kita mempunyai alat yang cukup, hanya diperlukan mungkin ini akan berkaitan dengan masalah anggaran survei dan sebagainya. Karena ini kan kita surveinya tidak untuk mengetahui, menginvestigasi sampai sejauh itu. Sampai dengan nanti ada kepentingan dari pihak yang terkait perlu investigasi lanjut, kita akan siap untuk melaksanakan apabila diperlukan. Baik, nanti kita akan tunggu hasil penelitiannya seperti apa. Terima kasih Kepala Pusat Hidrografi dan Oseonografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda, TNI Haryo Susmoro. Untuk waktunya di Headline News.